Berikut adalah untuk tutorial cara melakukan perpanjangan akun premium di Gurusiana Jadi yang pertama kita bisa tekan tombol garis 3 di bawah ini, di pojok sebelah kanan Di pojok kanan bawah Nah kita bisa tekan tombol perpanjang akun premium Kemudian kita tekan tombol upgrade sekarang disini Nah kita mendapatkan pilihan paket premium 1 tahun Rp. 55.000 Kemudian kita bisa tekan tombol beli disini Nah kita bisa baca detailnya disini terlebih dahulu Kemudian kita tekan tombol 7 beli sekarang Nah disini kita dapat tagian sebesar Rp. 55.000 Kemudian kita tekan tombol lanjut untuk memilih cara pembayaran Disini terdapat 2 cara pembayaran Yang pertama yaitu melalui transfer bank Kemudian yang kedua menggunakan e-wallet E-wallet disini kita bisa menggunakan GoPay, Dana, OVO, kemudian ShopeePay Atau e-wallet lainnya yang sudah mendukung GRIS Kita bisa memilih GoPay disini Tapi kalau untuk jika kita ingin menggunakan bank transfer Kita bisa tekan disini bank transfer Nah kemudian kita terdapat beberapa pilihan disini Untuk yang terbiasa menggunakan internet banking di mandiri Bisa menggunakan internet pilih di menu mandiri Kemudian BNI juga bisa pilih di BNI Untuk bank permata juga bisa pilih bank permata Tapi jika belum terbiasa menggunakan internet banking Kita sarankan bisa langsung menekan tombol jaringan ATM disini Nah kita akan mendapatkan nomor rekening unik Yang hanya berlaku untuk satu orang saja Kita bisa tekan tombol dilihat nomor rekening disini Nah kita mendapatkan nomor rekening pembayaran kita Untuk nomor ini bersifat unik Jadi hanya bisa digunakan satu orang saja Jadi tidak bisa digunakan oleh orang lain Hanya digunakan oleh akun bapak ibu sendiri Nah nomor unik ini digunakan untuk melakukan transfer bank Dan tutorialnya ada di bagian bawah disini Jadi kita bisa menggunakan ATM kita dari bank apapun Kita pilih melakukan cara transfer ke rekening lain Bank lain kemudian kita tekan Kita masukkan kode bank BNI yaitu 009 Dan jumlah tagihannya sebesar 55.000 Kemudian kita masukkan nomor rekening pembayaran Nomor rekeningnya yang sudah tertera disini Nah jadi caranya sama seperti kita melakukan transfer ke rekening bank lain Yaitu ke bank BNI Hanya saja nomor rekeningnya kita sesuaikan dengan nomor rekening yang tampil disini Nah untuk instruksi ini juga dikirim melalui email Ke email yang bapak ibu gunakan di Guru Siana Jadi jika bapak ibu belum membaca Atau mungkin terlupa tutorial yang ada di tulisan ini Bapak ibu juga bisa cek di email Tapi untuk jaga-jaga bapak ibu juga bisa mendownload simpan instruksi ini Jadi bisa diklik dan bapak ibu akan menerima instruksinya Nah untuk instruksi ini bapak ibu bisa print atau mungkin bisa simpan di HP Untuk digunakan saat melakukan pembayaran Yang terakhir yang perlu dipastikan Bapak ibu perlu melihat untuk batas pembayarannya Ini yang tertera disini Yaitu 9 Desember Jam sekian-sekian ini Ini contohnya Jadi untuk batas waktu pembayaran ini Sesuai dengan ketika bapak ibu melakukan Pemesanan Perpanjangan akun Guru Siana Jadi selama 2 hari setelah kita melakukan pemesanan Perpanjangan akun Guru Siana Akun premium Guru Siana Namun ketika misalnya bapak ibu belum melakukan pembayaran Sampai dengan melewati batas waktu pembayaran Bapak ibu bisa mengulangi tahapan Untuk perpanjangan akun premium Guru Siana dari awal Jadi tidak perlu bingung Jadi bisa mengulangi kembali dari tahapan pertama tadi Jika bapak ibu sudah melakukan pembayaran Tidak perlu melakukan konfirmasi Karena sistem akan memproses secara otomatis pembayarannya Karena nomor rekening disini bersifat unik Jadi otomatis bisa mendeteksi Siapa yang melakukan pembayaran Dan akun apa yang akan dilakukan upgrade premiumnya Cukup sekian untuk tutorial ini Semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb